Halo selamat pagi siang sore malam teman nonton kembali lagi dengan ku Wilham Hadi dan sekarang aku akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang film yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup film Indonesia sekarang yang bergenre horror btw aku pake rompik ini biar kayak pembawa acara segmen di segmen sebelah ya segmen story yang watch time nya kurang bagus ya friend ya kalau kalian lagi sendirian dirumah lagi ada di kamar dengan lampu yang dimatikan berarti video ini memang buat kalian oke tanpa lama-lama mari kita langsung bahas aja di filmium mohon maaf Wi gak maksud Wi itu kata Frandika seperti biasa untuk setiap video aku rekomendasikan atau aku sarankan film 3 film aja ya dan film pertama ini adalah film pengabdi setan karya Joko Anwar film ini bercerita tentang keluarga yang beranggotakan ayah ibu dan 4 orang anaknya sejak ibunya sakit mereka membutuhkan banyak biaya untuk biaya pengobatan dan karena krisis finansial yang terjadi di keluarga ini akhirnya si ibu pun meninggal nah setelah si ibu meninggal ini terjadilah beberapa teror-teror misteri yang terjadi di keluarga ini terornya seperti apa kalian bisa langsung nonton film pengabdi setan di layanan streaming langganan kalian emm kenapa aku rekomendasikan atau aku sarankan film ini untuk kalian tonton sekali seumur hidup karena film ini mengangkat sebuah kisah yang juga sebenernya kisah lama yaitu film recycle dari film pengabdi setan tahun 19 aduh lupa lagi tahunnya tahun segini lah pokoknya tahun segitu yang di recycle kok recycle nya gue ngomongnya ya yang di remake oleh joko anwar dengan lebih modern dan disini pula joko anwar menggunakan beberapa teknik yang sebenernya itu sangat sering digunakan untuk film-film hollywood karena memang film hollywood banyak sekali melahirkan film-film bergenre horor dengan subgenre psikologikal dan film pengabdi setan ini merupakan subgenre merupakan film bersubgenre psikologikal dimana kehororan ini terjadi akibat sebuah hal yang sebenernya tidak masuk di logikakan nah selain itu joko anwar menghadirkan situasi horor atau momen jumpscare dengan sangat bagus terus gak kayak jumpscare biasanya yang cuma kamera ngezoom pelan-pelan terus musik tiba-tiba dateng dan tiba-tiba wow gitu gak 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 seremeh itu tapi joko anwar disini benar-benar membuat atau membuild up jumpscare itu dengan sangat rapih pelan-pelan sekali hingga akhirnya jumpscare itu terasa sama penonton bahkan ada reaksi dari salah satu sutradara Indonesia juga nih yang dia itu sangat ketakutan ketika nonton film pengabdi setan ini kayak cuplikan di video Vincent and Desta ini nih gue tuh pengabdi setan tuh anjing banget males banget gue nonton itu gue tonton pertama gue setengah film gak nonton gue gini gak gak ini gue terus joko anjing banget naro jadi hari itu nobar dia kan gak ada premiere nobar gue udah beli tiket di paling atas anjing jadi gue sendirian gue bilang weh mati ini film anjing gitu nah ya pas lagi udah serem-serem gitu di bioskop gue teriak nah itulah kenapa alasan kalian wajib nonton film pengabdi setan karena memang film ini selain masih fresh ya jadi film ini juga ngasih tau kalo orang Indonesia tuh bisa loh bikin film psikologikal yang bagus gitu yang meskipun film populer atau film pop tapi tetep mempunyai kelasnya gitu nah untuk film yang kedua yang kurekomendasikan film ini bergenre horror dengan subgenre thriller atau gore yaitu film rumah darah film rumah darah ini singkatnya bercerita tentang beberapa kelompok orang yang menginap atau akan menginap di rumah seorang perempuan bernama darah tapi di tengah situasi menginap mereka terjadilah sebuah konflik yang sangat sadis yang terjadi di rumah ini kalo lengkapnya kalian bisa nonton sendiri ya oke sekarang kenapa film ini ku masukkan ke dalam list rekomendasi atau list yang harus kalian tonton sekali seumur hidup karena film ini adalah film Indonesia yang aku tidak ekspektasikan bisa seperti ini jujur waktu itu aku nonton waktu SMA ya dan aku gak ekspek kalo ada film Indonesia yang bisa berdarah-darah menyayat-nyayat dan segor ini gitu karena aku kira Indonesia ya udahlah film horror terus wow gitu terus ngagetin ya sesimpel itu tapi ternyata Timo Brothers itu bisa membuat film semacam ini yang sangat sadis dan bertumpah-tumpah darah adegan sadisnya pun gak sekedar untuk memotong terus menanak nasi dan memakan ya gak cuma sekedar memotong terus membunuh dan kejam gak semacam itu doang tapi bener-bener dilihatkan seberapa kejamnya seberapa sadisnya dan seberapa psikopatnya tokoh-tokoh pembunuh dalam film ini mereka ada yang dibunuh perlahan-lahan terus ada yang disekap dulu hingga akhirnya membuat tokoh dalam film ini merasa penderitaan yang begitu luar biasa baru akhirnya mereka merenggut nyawa meskipun kurasa film ini kebanyakan pemeran gitu ya sebenernya ya tapi tetep saja adegan gore dalam film ini mengalahkan minor-minor dalam film jadi kalo kalian khususnya pecinta horror thriller gitu kalian wajib banget nonton film ini minimal sekali seumur hidup apalagi bagi kalian orang indonesia gitu kalian pasti bakal kayak wow amaze banget sama film ini gak ada yang nyangka deh indonesia bisa buat film yang sekeren ini sebenernya baru-baru ini juga ada sih film ratu ilmu hitam itu juga gak kalah sadis dan itu juga dari om timo juga itu juga keren banget tapi untuk pionir rumah darah ini wajib banget kalian tonton dan film ketiga yang kurekomendasikan di genre horror adalah seluruh film dari Susana oke kenapa aku bilang seluruh film dari almarhumah Susana karena jujur ini film horror yang pertama kali aku tonton sewaktu kecil dan film ini yang menghantui ku juga sampai gak bisa tidur tiga hari lah kenapa seperti itu karena memang aura Susana itu di setiap filmnya sangat menghantui dan sangat terbayang-bayang gitu bayangkan mukanya yang kayak gini nah kalian terus menatap muka seperti itu sepanjang film kalian bebas deh mau nonton filmnya yang beranak dalam kubur nyiblorong atau malam satu suro dan lain sebagainya yang jelas film Susana tetap menjadi film old school Indonesia yang wajib kalian tonton karena memang kengeriannya itu menurutku ya abadi mungkin itu saja untuk film yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup di genre horror jika kalian punya rekomendasi lain selain dari film yang kurekomendasikan silahkan kalian bisa tulis rekomendasi kalian di kolom komentar di bawah dan yap itu saja dari aku terimakasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir silahkan klik like share dan subscribe ke channel Framium aku Ilhamari dan semoga mimpi kalian indah malam ini bye bye